Pemirsa kapal feri Gunsa 8, tujuan bangka belitung Banyuasin, Sumatera Selatan terbakar di tengah laut. Kebakaran diduga berasal dari mesin kapal yang rusak. Kapal feri Gunsa 8 yang mengangkut 86 penumpang beserta 19 ABK kapal terbakar di ambang luar perairan Sungsang, Sumatera Selatan kemarin siang setelah meninggalkan pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Belitung. Seluruh penumpang dan ABK berhasil dievakuasi aparat gabungan ke posko KKP Tanjung Kalian menggunakan KM Mutis. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun menurut Nahoda Kapal, kebakaran berasal dari kontrol room. Terjadinya kebakaran terpusat di kontrol room. Ya, kontrol room bagian mesin. Kemicunya apa? Kemicunya kelistrikkan. Oh, kelistrikkan. Untuk kebakarannya terpusatkan di engine, Pak. Oh, di engine. Oh, jadi nggak geramit kayak yang lain, ya? Nggak. Oh, cepat dipadamkan gitu ya, Pak? Cepat dipadamkan. Itu kebakaran atau meledak? Itu nggak ada ledakan, nggak ada ledakan. Nggak ada ledakan. Seluruh penumpang diinapkan di Muntok, Bangka Barat, dan hari ini diberangkatkan kembali ke pelabuhan Tanjung Siapi-Api Sumatera Selatan dengan kapal lain. Dari Bangka Barat, Bangka Blitung, Rizky Ramadhan Ainyus melaporkan. Sebuah pabrik sepeda hangus terbakar di kawasan jalan Babakan Ciparai, kota Bandung. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas kewalahan memadamkan api. Kebakaran melanda pabrik sepeda di kawasan jalan Babakan Ciparai, kota Bandung. Karena banyaknya pintu yang terkunci, petugas harus membobol tembok serta gerbang masuk agar bisa memadamkan api di dalam. Kebakaran bermula dari salah satu mesin yang mengalami arus pendek listrik hingga merembet ke gudang ban. Banyaknya material yang mudah terbakar dan akses yang sempit menyulitkan proses pemadaman. 18 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, INews, melaporkan. Menurutkan informasi dan pemirsa, demi konten media sosial, sekelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat menyetap truk yang sedang melaju kencang. Akibatnya, salah satu remaja tertabrak truk dan kondisinya kritis. Untuk kesekian kalinya sejumlah remaja bertaruh nyawa hanya demi konten. Remaja kampung Telaga Murni Cikarang, Kabupaten Bekasi ini nekat membuat konten menghentikan truk yang sedang melaju. Nas, remaja ini pun terlindas truk yang melintas. Peristiwa ini terjadi di flyover RM Marta Dinata Cikarang pada hari Minggu kemarin. Menteri Cikarang, Kabupaten Bekasi ini di bawah ada yang sakit, di jatuh. Iya kan? Di mobil aja, di boat lari. Terus sekolah tadi ada berapa orang? Saya dua. Dua? Emang setiap minggu kemarin? Enggak, enggak jarang. Emang anak-anak itu gimana bang? Sering apa aja loh di sini? Emang sering di sini nyetopin mobil. Mobil apa itu bang? Mobil perantan. Itu setiap hari tuh? Setiap hari. Setiap hari? Iya. Akibat kejadian ini, korban kritis dan tengah dirawat di rumah sakit Cikarang Medika. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, AINews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di aliran sungai Delhi, Kota Medan, Sumatera Utara, kemarin petang. Diduga korban tanpa identitas ini tenggelam dan hanyut terbawa arus sungai yang sedang banjir. Warga Rengas Pulau Kejabatan Medan, Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara digagetkan dengan penemuan mayat seorang pria yang hajut di sungai Delhi. Korban tanpa identitas namun diperkirakan berusia 30 tahun. Namun pada korban ditemukan handphone, jam tangan, serta kantung berisi penjepit tali pusar bayi dan gunting lipat. Untuk kepentingan penyelidikan, tim Inavis Polres Pelabuhan Melawan mengevakuasi korban ke rumah sakit Pirengadi Medan untuk diotopsi. Dari Medan Sumatera Utara, Rusli HR, AINews melaporkan. Sementara itu, sesosok mayat lelaki ditemukan tertimbun batu di selokan sawah di Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diduga dibunuh dengan senjata tajam usai mabuk-mabukan. Proses evakuasi mayat lelaki yang ditemukan tertimbun batu di dalam selokan pinggir sawah cukup menyulitkan. Petugas dibantu warga harus turun ke selokan dan membongkar batu yang menimbun mayat. Korban sengaja dipendam dalam batu untuk menghilangkan jejak. Saat ditemukan, terdapat sejumlah luka sabetan senjata tajam pada mayat korban. Korban diduga dibunuh oleh rekannya sendiri karena diduga mencuri jagung usai keduanya menenggak minuman keras. Diawali dengan adanya pesta miras dan ada yang tersinggungan terkait bahwa yang diduga pelaku ini dituduh melakukan pencurian jagung. Sampai saat ini untuk identitas pelaku. Setelah berhasil dievakuasi, mayat korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani otopsi. Sedangkan pelaku yang sudah diidentifikasi masih dikejar polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, AINews melaporkan. Polres Tangerang Selatan menggelar rekonstruksi pembunuhan mayat yang dibakar di sebuah perkebunan di Cisauk, Kabupaten Tangerang. Sedikitnya ada 25 adegan yang diperagakan pelaku. Sebanyak 25 adegan rekonstruksi diperagakan UT saat menghabisi nyawa seorang wanita berinisial SZ di salah satu perkebunan di desa Suradita, Cisauk, Kabupaten Tangerang. Dalam rekonstruksi ini, seorang pelaku berinisial DS tidak bisa dihadirkan karena terkonfirmasi COVID-19 dan terpaksa menjalani secara daring. Dari adegan yang diperagakan, sebelum membakar korban, para pelaku terlebih dahulu menganiaya dengan cara mencekik serta menginjak tubuh korban hingga pingsan. Kedua pelaku sudah merencanakan pembunuhan sehari sebelumnya dan mengeksekusi korban pada Jumat malam. Pelaku membunuh SZ akibat lamarannya ditolak keluarga korban. Baik itu yang menjemput dari tempat pekerjaan korban kemudian membawa korban ke TKP selanjutnya korban dicekik dan dibakar bersama-sama oleh kedua orang pelaku tersebut. Ada 25 adegan yang saat ini pelaksanaan rekonstruksi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku diancam hukuman seumur hidup. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, Ainyus melaporkan. Pemirsa polisi menangkap tiga pemuda usil yang mencuri boneka pocong PPKM darurat di Madiun, Jawa Timur. Uniknya motif pencurian hanya untuk konten di media sosial. Berdasarkan video viral inilah, polisi meningkat lanjuti kasus pencurian diorama pocong di Kota Madiun, Jawa Timur. Pelaku napak santai saat melakukan aksinya. Bahkan para pelaku membawa patung pocong sambil menaiki motor berkeliling kota sambil direkam menggunakan kamera. Tak butuh waktu lama, Polres Madiun, Kota menangkap tiga pelaku yang berperan mencuri dan merekamnya untuk kepentingan konten di media sosial mereka. Para pelaku yang telah melepas masa remaja ini mengaku menyesal akibat tindakan isengnya harus berurusan dengan polisi. Kami mengamankan tiga orang pria dewasa, bukan anaknya, karena usianya sudah di atas 18 tahun yang telah mengambil diorama itu kemudian diviralkan. Itu diviralkan melalui Instagram yang bersantukan. Diorama pocong yang dicuri pelaku merupakan sarana sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19 di masa PPKM darurat. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wayu, FND, INews melaporkan. Petugas pemakaman jenazah pasien COVID-19 di Kelaten mengubur peti yang kosong. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya. Usai Jidak. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!